Pemisah seorang anggota kepolisian lalu lintas dia niaya oknum pegawai negeri sipil di tebi jalan Jati Negara Barat, Jakarta Timur. Oknum PNS yang menaukan penganiayaan merupakan seorang wanita. Dalam video yang direkam oleh salah seorang warga terlihat jelas saat PNS wanita ini memarahi anggota polantas. Dia kemudian memukul dan mencakar bagian tubuh anggota polantas sebelum kemudian menarik baju dinas tersebut. Ya hingga kancingnya terlepas. Warga sekitarnya mengetahui kejadian tak dapat berbuat apa-apa lantaran melihat betapa agresifnya aksi Oknum PNS yang mengaku bekerja di kantor Mahkamah Agung Jakarta ini. Belakangan diketahui pelakunya mengendari minibus putih ini naikkan menganiaya anggota polantas karena kesel melihat padatnya lalu lintas. Padahal di jalan Jati Negara Barat, anggota polantas tengah mengatur lalu lintas. Pelantas yang menjadi korban penganyayaan telah melapor ke Polres Jakarta Timur dan kas ini kini dalam pengembangan lebih lanjut. Demikian kelas Global. Terima kasih dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!